Halo guys Assalamualaikum Nah balik lagi sama aku nih Mbak Yuka yang siap buat Bongkar barang elektronik ketuan kalian Nah di video kali ini Aku gak bakal bongkar barang elektronik Aku cuman kasih tau caranya Biar bisa order Di Yuka elektronik via GOSOP Jadi kita bisa Order di Yuka itu bisa via GOSOP Atau bisa via GOSEN Untuk via GOSOP kalian Bayarnya nanti sama Pak Gojeknya langsung Jadi gak perlu transfer-transfer Dan itu lebih enak ya guys Nah caranya gimana sih Mbak Nah sekarang Kita buka dulu aplikasi untuk Gojeknya Nah disini Ada aplikasi Gojek Kita tekan aja Nanti bakal muncul halaman utama Seperti ini kita lanjut Untuk nextnya oke Nah sekarang kita sudah ada Di menu utamanya Gojek Kita cari aja yang namanya GOSOP GOSOP Di menu searchnya GOSJEC Terus nah Paling atas adalah GOSOP Kita klik Lanjut Otomatis bakal nambilin maps Untuk GOSOPnya Terus kita cari nama tokonya Kalau untuk Mbak Yuka adalah Mbak Yuka Ini aku sering banget Buat nyontohin Jadinya yang teratas sudah Mbak Yuka Nah otomatis Mbak Yuka elektronik Sudah ada Terus kita klik aja Sudah ketemu sama tokonya Baru kita klik lanjut Dan ini ada tambah belanjaan Setelah disimpan bakal tampil seperti ini Dan kalau misalnya mau tambah belanjaan lagi Itu juga bisa Nanti tinggal klik untuk tambah belanjaan ini Seperti ini Misalnya kita mau barang yang lainnya Misalnya Disini tetap kompor ya Kalian bisa ganti lagi Yang tadi 2 tungku Dan sekarang adalah 1 tungku Tinggal klik selesai Kalau sudah selesai Ini aku disini order kompor 1 tungku Yamakawa Terus klik selesai Nanti muncul harganya Seperti tadi Kita tinggal Tulis lagi Estimasi untuk harganya Kompor 1 tungku Yamakawa Estimasinya didapat dari mana sih Mbak? Kalian biasanya untuk pesan gosok Kalian biasanya sudah chat sama admin kita Jadi lebih enak Sudah tahu harganya Dan Pak Gojeknya juga gak bingung Ternyata ke toko harganya terlalu berbeda Itu biasanya Pak Gojek kadang-kadang Ada yang gak bawa duit Nah ini kita sudah bisa Dua order Dua sekaligus Kalau mau tiga Empat dan selanjutnya Kalian bisa Tambah belanjaan terus Sampai ke bawah Otomatis Si Gojek ini Akan notal Nah kalau mau Tambah dua barang Atau tiga barang Tinggal klik tambah Atau kurang itu Nah otomatis Totalannya berubah Kalau kita tambah barangnya Ini sudah estimasi Harga barang Dan untuk titik mapsnya Kita selesai Tadi set selesai Kita pilih maps punya kita Ini karena aku Joinnnya juga di Yuka Makanya mapsnya sama Aku harus cari titik maps dulu Kalau misalnya kalian Titiknya sudah benar disitu Pengantarannya Otomatis untuk maps Di Via Gojek itu Sudah canggih Jadi biasanya Sudah sesuai sama maps kalian Kalau mau dipindah-pindah bisa Nanti juga Bakal dihubungi juga Sama Pak Gojeknya Langsung ini Aku Ngasih contohnya Di rumah Di rumah siapa ya Otomatis aja lah Aku coba Coba di Wojo Daerah Sewon juga Masih sekitaran Di Sewon Bantul Nah ini pastikan Lokasinya tepat Apakah lokasinya benar Dengan alamat Pengambilan barang Dan alamatnya Tadi belum benar Aku set ulang lagi Ini Untuk mapsnya Jadi nanti Pak Gojek 15500 Tinggal kalian klik order Gojok Nanti bakal nemu Pak Gojeknya Nah gampang kan guys Bisa pakai Gojok ya Di Yuka Elektronik Nah mudah kan guys Jadi buat kalian Yang mau order Dan gak mau transfer Via Gojek Bisa Pesan aja Di Via Gojoknya Gojek Jadi kalian bisa bayar Sama Pak Gojeknya Langsung gak perlu Transfer Transfer And itu lebih aman Buat kalian semua Terus jangan Minta tolong Mbak Pesanin Gojoknya dong Karena kadang-kadang Pak Gojek gak percaya Kalau kita yang pesan Gojoknya Segitu guys Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Bye Bye